Nah, buat teman-teman yang mau membeli kuen eceran, meng-convert saldo kripto ke dana, atau meng-convert saldo Paypal ke dana, itu bisa diaku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada telegram dan whatsapp ya. Oke lanjut. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganata. Di video kali ini kita akan membahas salah satu proyek airdrop lagi. Yaitu airdrop testnet dari Venom teman-teman ya. Nah, di sini aku udah mencoba menjalankan misi-misi. Dan setiap misi kita akan mendapatkan ini, koleksi NFT ini. Dan cuma tinggal satu misi yang belum aku jalankan teman-teman. Karena masih menunggu untuk membeli NFT-nya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru coba-coba airdrop testnet, itu satu teman-teman harus sabar ya. Karena airdrop testnet itu biasanya jaringannya lemot dan loading-nya agak lambat. Dan kalau servernya down, itu teman-teman harus coba berkala teman-teman. Nah, yang pertama kita cek dulu dari proyek Venom ini. Jadi, Twitter-nya namanya Venom Foundation ya. Jadi, di sini Twitter-nya itu centang kuning teman-teman. Di mana yang kita tahu centang kuning itu artinya verifikasi langsung dari Twitter-nya ya. Bukan akun yang premium Twitter teman-teman. Nah, di sini juga dia resmi mengumumkan bahwa ada testnet ya. Ini testnet dan kita akan bisa mendapatkan reward dari testnet ini teman-teman. Nah, mungkin dari aku, karena setiap kita menjalankan misi testnet itu mendapatkan NFT budges. Itu nanti mungkin NFT-nya itu akan menjadi syarat untuk kita eligible mengklaim airdrop Venom ini teman-teman. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, karena videonya ini akan lumayan panjang ya menjalankan misi. Kita langsung aja ke cara pengharapannya. Nah, jangan lupa teman-teman join dulu telegram airdrop sambil rebahan. Link ada di deskripsi. Di sini kita diskusi bareng tentang airdrop teman-teman. Nah, jadi aku udah share link-nya di telegram ya. Dan akan aku share juga link-nya di deskripsi untuk testnet Venom ini. Nah, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan itu adalah ini teman-teman, misis browser. Dan buat teman-teman yang mau garap dari Venom Wallet-nya langsung yang ini, itu juga boleh. Cuma aku ada mendapatkan beberapa kendala dari langsung wallet-nya ini ya. Jadi aku gas aja menggunakan misis browser teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah download misis browser, yang pertama teman-teman download dulu Venom Wallet. Ketik aja Venom Wallet Extension ini ya. Nah, yang ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman pelan-pelan aja mengerjakan testnet-nya ini. Oke, kita tambah dulu ya. Nah, jangan lupa teman-teman juga install Metamask Extension teman-teman ya yang ini. Dan Venom Wallet Extension ini teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman tinggal klik ini, buka aja Venom Wallet-nya. Dan di sini kita create new wallet. Oke, buat teman-teman yang belum punya wallet ya, kita buat wallet-nya dulu. Nah, kalau udah wallet-nya jadi, teman-teman langsung aja ke link deskripsi atau ke telegramku. Lebih enak biar gampang copy-nya. Kita copy yang misinya ini teman-teman. Lalu kita pastikan aja di misis browser langsung. Oke, kita pastikan di sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman harus mengerjakannya menggunakan mode desktop ya. Nah, untuk mode desktop teman-teman klik aja ini, garis tiga ini. Lalu kita contreng yang situs desktop ini teman-teman. Nah, agar lancar untuk mengerjakannya teman-teman ya. Nah, kalau udah kita langsung aja connect wallet. Nah, lalu kita pilih yang Chrome Extension ini. Nah, dia akan terkonek ke wallet kita. Kita klik aja connect. Nah, di sini yang pertama misinya kita harus mengklaim voucher ya. Nah, voucher itu adalah saldo untuk kita menggarap airdrop-net ini teman-teman. Nah, jadi syarat untuk vouchernya kita login aja Twitter. Oke, kita klik aja langsung. Oke, kita authorize. Buat teman-teman yang belum login Twitter, silahkan login. Nanti diulang lagi mengklik connect Twitter itu teman-teman. Nah, kalau sudah kita langsung aja disuruh follow ini ya. Klik yang Venom Foundation ini. Kita follow dulu di Twitternya. Oke, kalau sudah follow. Kita back, lalu kita klik check teman-teman. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal klik claim tokennya teman-teman. Nah, di sini akan diminta password. Ini teman-teman contreng aja. Biar ntar nggak minta-minta password lagi teman-teman. Nah, ini lagi processing. Kita tunggu aja. Nah, di sini sudah berhasil ada ijo-ijo ya. Berarti sudah berhasil. Tinggal kita nunggu aja saldonya masuk ke dompet. Caranya itu kita klik yang ini. Extension, lalu Venom Wallet. Nah, ini saldonya sudah masuk teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk ke misinya. Nah, jadi di sini ada beberapa misi ya yang ini teman-teman. Misi, misi, misi. Jadi, kita akan menggarap misi ini maraton. Dan semoga aja jaringannya agak lancar ya. Dan videonya juga kalau agak lambat. Itu akan aku skip-skip. Apa namanya? Misinya. Biar langsung selesai. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang pertama kita komplit dulu misi ini. Nah, jadi setiap misi itu kita akan mendapatkan NFT nanti. Nah, di sini kita baca aja ya. Disuruh follow. Kita follow dulu. Pokoknya teman-teman baca pelan-pelan aja. Oke, kalau sudah kita follow, kita cek. Nah, itu sudah berhasil. Lalu di sini suruh nge-tweet. Misi yang pertama masih gampang teman-teman ya. Oke, kita tweet. Oke, sudah berhasil. Dan kita cek. Nah, kalau terjadi error, itu teman-teman harus sabar dan coba aja berkala teman-teman. Nah, sekarang kita min NFT-nya. Nah, ini min NFT ini artinya kita dapat NFT. Dan kita klik aja confirm transaction teman-teman. Nah, jadi biasanya yang min NFT ini yang loadingnya agak lama teman-teman. Jadi, teman-teman sabar aja. Dan apabila loadingnya ini sangat lama, tapi teman-teman udah min tadi dan menge-klik transaksinya di wallet, itu teman-teman bisa tinggal aja misinya seperti ini. Nah, untuk menghemat waktu. Lalu teman-teman kerjakan misi yang di sebelahnya, teman-teman. Nanti dia akan terkonfirmasi sendiri. Kemarin aja aku setengah hari. Baru terkonfirmasi ada juga yang satu hari. Itu pokoknya kita sabarin aja, teman-teman. Dan misinya ini boleh kita kerjakan acak. Itu nggak ada aturan, nggak boleh dikerjakan acak. Jadi, bebas aja. Yang penting kita nanti mendapatkan NFT-nya ini. Nah, seperti ini. Tadi kita tinggal ya. Dan jaringan yang sekarang lumayan lancar. Ini NFT-nya udah masuk ke wallet kita, teman-teman. Oke. Jadi, kita akan lanjut-lanjut ke misi yang lain, teman-teman. Oke. Kita langsung aja lanjut. Ini ada dua misi. Oke. Di sini disuruh send token. Oke. Di sini kita suruh nge-send token ke address ini ya. Jadi, kita copy aja dulu addressnya. Nah, udah di-copy. Nah, lalu kita masuk ke wallet ya. Venom wallet. Nah, lalu kita klik send. Yang ini send. Lalu kita pastikan address yang tadi. Izinkan. Oke. Kita paste aja. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal kirim aja satu Venom ya. Biar irit. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Kita confirm transaction. Nah, udah berhasil. Nah, untuk melihat story kirimnya di mana, bang? Biasanya sih ini, teman-teman. Diklik aja di tempat Venom ini. Nah, ini transaction-nya masih in progress. Oke. Kita tinggal aja. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke misinya, teman-teman ya. Kita balik ke Venom test. Oke, kita balik lagi. Dan sambil menunggu misi yang tadi clear. Nah, udah clear ya, teman-teman ya. Ini jaringannya mantap ini, teman-teman. Oke, ini udah complete satu. Oke, kita langsung aja min NFT-nya ya. Kita klik min. Nah, jadi kita... Nah, jadi kita confirm transaksinya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman mengalami kendara error atau wallet-nya nggak kebuka, itu teman-teman tinggal keluarkan dulu misis browsernya. Lalu, teman-teman masuk lagi ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita tinggal aja. Udah kita min. Nanti akan sendirinya. Dan kita lanjut jalanin dulu misi yang sebelahnya, teman-teman ya. Oke, kita coba complete. Nah, disini kita disuruh follow dulu. Kita follow dulu. Oke, kita cek. Nah, lagi kenceng nih. Nah, disini kita suruh swap token ya. Langsung aja kita swap dengan klik yang ini, teman-teman. Klik yang ini. Agar kita ke web-nya ya. Nah, jadi disini kita klik dulu ini. Titik tiga ini. Jangan lupa, teman-teman, klik situs desktop. Nah, baru kita klik connect wallet, teman-teman. Klik connect wallet. Lalu kita pilih yang Chrome extension seperti biasa. Oke, kita connect. Nah, disini sudah terbaca venom kita ya. Jadi, kita swap-nya satu aja, teman-teman ya. Biar irit. Nah, kita swap aja. Menjadi gini aja ya. Wevenom aja. Oke, kita swap ya. Satu jadi Wevenom. Kita wrap. Oke, kita confirm. Nah, ini transaksinya udah masuk ya. Nah, disini sudah berhasil. Tapi kalau di misinya ini, kita cek. Kalau dia masih gagal ini, ini yang aku bilang kita harus menunggu, teman-teman. Jadi, nanti kita coba aja buka berkala dan misinya itu akan contreng dengan sendirinya, teman-teman ya. Oke, ini dia belum mau. Yaudah, kita jalankan aja langsung misi liquidity-nya, teman-teman. Jadi, cara misi liquidity itu kurang lebih sama, teman-teman. Nah, disini kita membutuhkan USDT atau Wevenom untuk liquidity-nya. Berarti kita swap dulu ya. Swap dulu lagi. Teman-teman bisa klik yang swap ini. Swap Venom-nya ke USDT juga, teman-teman. Jadi, kita swap dia satu. Oke, kita swap lagi. Karena kita butuh untuk misi add liquidity, teman-teman ya. Oke, kita tunggu ya. Ini berhasil. Nah, disini masih kelihatan transaksi kita pending, teman-teman. Jadi, kita harus menunggu ini dulu. Agar swap-nya berhasil. Baru kita bisa jalanin misi add liquidity ini, teman-teman. Nah, kalau udah, teman-teman pilih yang USDT Wevenom ini. Teman-teman klik yang open position. Oke, nah lalu teman-teman akan sampai disini. Dan kita connect dulu ya, connect pool ini. Nah, jadi kita connect dulu. Nah, disini kita harus menunggu juga, teman-teman, transaksinya. Agar berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman. Jadi, kita menunggu lagi. Oke, ini belum berubah ya, statusnya ya. Nah, kita coba pencet sekali lagi, teman-teman. Ini kayaknya error ya, teman-teman. Oke, nggak error ya. Ini beda, teman-teman. Ini connect USDT to Wevenom, teman-teman. Ya, ini udah berhasil. Dan udah muncul tombol maksimalnya, teman-teman. Jadi, kita maksimalkan aja ini. Atau kita contreng ini ya, biar dia balance. Kita maksimalkan aja. Lalu kita klik continue, teman-teman. Nah, jadi kita klik yang deposit ini. Kita tinggal konfirmasi-konfirmasi. Dan menunggu seperti biasa. Dan setelah itu misinya sudah sukses, teman-teman ya. Tinggal kita nunggu dia contreng aja. Beberapa jam atau bisa cepat juga. Itu tergantung suka-suka website testnet-nya ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau udah kita langsung aja supply token-nya. Kita masukkan di sini password. Nah, kalau udah ini udah berhasil, teman-teman ya. Boleh coba diklik go to pool. Harusnya sih liquidity kita udah berhasil terpasang, teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke misinya ya. Ketempat misinya. Oke, Venom. Nah, di sini udah berhasil terlihat ya. Complete kita tiga misi. Nah, yang tadi kita swap udah. Yang ini sekarang kita disuruh deposit LP token. Oke, kita langsung aja ke misinya. Yang tadi itu udah terbukti, teman-teman ya. Kita tinggal. Dia tetap aja centang. Oke, tergantung kita mau nunggu aja. Aman, teman-teman. Nah, jadi untuk misi ini kita masuk lagi ke USDT-Wave Venom. Oke, kita di sini klik get LP token. Nah, di sini kita kayaknya connect lagi, teman-teman. Oke, nggak usah connect ya. Oke, di sini kita harus swap lagi USDT dan Wave Venom-nya ya untuk menggarap misi ini. Oke, kita ke swap ini aja langsung biar cepat. Kita swap aja satu dulu. Dan kita swap lagi ke ini Wave Venom juga. Satu ya. Oke, kita tunggu ini berhasil swap-nya. Kita bisa klik di sini. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita balik lagi ke tempat yang tadi. Oke, di sini kita tunggu dulu loadingnya, teman-teman. Nah, dan di sini kita contrengkan aja. Di sini kita masukkan Max. Lalu kita klik continue, teman-teman. Nah, kita jalankan lagi seperti tadi untuk konfirmasinya. Ini aku skip aja videonya. Nah, di sini kita sudah berhasil ya. Kita boleh go to pool. Nah, kita sudah berhasil menjalankan misinya. Kita balik lagi ke tempat misinya ya. Nah, jadi di sini sambil kita menunggu misi yang pool-nya berhasil, kita lanjut dulu Venom Bridge atau yang Venom Stake ini dulu, teman-teman ya. Karena yang Venom Bridge itu lumayan lama step-nya, teman-teman. Oke, kita coba klik ini. Oke, kita jangan lupa rubah ke situs desktop dulu. Oke, lalu kita connect wallet. Nah, di sini kita sudah berhasil connect wallet. Jadi, kita stake aja di sini satu Venom ya. Bisa apa nggak? Ya, bisa. Karena kita harus irate Venom ya. Nanti kita harus membeli NFT. Dan itu pun Venom-nya masih kurang, teman-teman. Jadi, kita harus menuyulkan dulu agar kita punya banyak Venom. Agar kita bisa membeli NFT, teman-teman. Oke, apakah ini sudah berhasil? Oke, sudah ya. Ini kita keluarkan aja. Lagi kita ke misi. Oke, yang ping udah. Oh, ini langsung ya, teman-teman. Dia langsung terbaca sukses setelah stake. Oke, kita langsung aja klik min NFT-nya. Oke, ini kalau udah di min, kita keluar aja. Nah, saatnya kita garap misi yang terlemot, teman-teman ya. Jadi, di sini ada misi ini, teman-teman. Misi ini sangat lemot. Oke, atau nggak kita ini aja dulu ya. Yang Venom Pet. Oke, di sini kita suruh follow. Seperti biasa. Oke, kita cek. Lalu kita tweet juga. Oke, kita cek juga. Apakah bisa langsung? Di sini misinya ini gampang, teman-teman. Tinggal twitter-twitter. Oke, kita tinggal aja dulu ya. Oh, udah langsung dia, teman-teman. Baru ditinggal. Anjirlah. Dia langsung bertinggal. Oke, kita langsung aja min NFT-nya ya. Oke, confirm. Oke, sudah kita tinggal. Ini misinya sudah beres. Tinggal menunggu NFT-nya masuk aja. Oke, kita coba ke misi ini dulu, teman-teman. Misi bridge ini ya. Nah, lalu kita disuruh follow dulu. Nah, kalau udah kita cek aja. Oke, lalu kita di sini transfer token dari Venom to EVM. Oke, kita langsung aja lanjut. Klik yang tanda petunjuk ini ya. Nah, jadi di sini jangan lupa kita situs desktop, teman-teman. Nah, kita harus menukar. Nah, kita harus bridge dari token Venom testnet ya. Oke, kita ubah dulu BSC-nya ini. Kita connect wallet dulu ya. Kita connect wallet. Nah, di sini kita pilih yang metamask. Nah, makanya tadi aku suruh teman-teman kenapa harus install juga metamask extension ya. Oke, kita connectkan juga wallet Venom-nya. Nah, kalau udah connect keduanya ini, kita ubah yang kiri ini dari Venom menjadi Binance Smart Chain-nya. Jangan-jangan ini nggak ada token, teman-teman. Oke, kita kirim Venom aja. Nggak apa-apa. Kita kirimnya itu satu aja, teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman contrengkan agar kita mendapat fee gratis ya. Oke, kita klik approve. Nah, ini kemarin loading-nya lama banget, teman-teman. Oke, kita coba tes sekarang ya. Semoga cepat. Nah, kalau ini udah sukses, itu teman-teman tinggal jalankan aja lagi misinya. Nah, misi yang ini itu kebalikan ya, teman-teman. Kalau tadi yang ini kita transfer dari Venom ke jaringan Binance Smart Chain. Kalau untuk misi yang ini, nanti dari jaringan Binance Smart Chain, teman-teman transfer ke Venom. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini aku udah screenshot di akun pertamaku. Nah, jadi settingannya itu teman-teman seperti ini. Ini Binance Smart Chain, lalu ini Venom, lalu ini masukkan dua Venom, lalu ini teman-teman. Ini teman-teman jangan contreng, teman-teman ya. Yang ini. Teman-teman jangan contreng agar teman-teman nggak bayar gas fee ya. Nanti teman-teman akan terkena cuma 0,08 fee dalam bentuk BNB MyNet, teman-teman ya. Itu, ya, 100 rupiah lah teman-teman. Nah, kalau teman-teman contreng yang tadi, itu teman-teman akan terkena fee 0,5 US Dollar dalam bentuk BNB. Jadi teman-teman nggak usah contreng. Nah, setelah itu teman-teman tinggal min aja NFT-nya. Dan misinya kelar, teman-teman ya. Nah, untuk misi yang membeli NFT, teman-teman silahkan klik aja Complete Test. Tadi kan kita sudah memfollow Twitter-nya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja klik ini ya. Testnet OSIS Gallery ini. Nah, disini jangan lupa teman-teman rubah dulu ke situs desktop lagi. Kalau udah, teman-teman tinggal klik Buy NFT ini teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman connect wallet dulu ya. Nah, disini kita pilih aja NFT-nya bebas. Aku akan coba beli yang Hiu ini ya. Oke, sekarang harga NFT-nya udah murah. Nah, disini kita klik aja Buy No. Lalu kita klik Confirm teman-teman. Nah, disini kita masukkan password kita. Nah, disini teman-teman tinggal tunggu aja transaksi yang di bawah ini sampai dia sukses. Nanti misi membeli NFT teman-teman akan otomatis berhasil ya. kita tunggu dulu. Dan kalau NFT teman-teman sudah berhasil terbeli lalu misi selanjutnya kita jual NFT kita dengan klik My NFT. Nah, ini kita klik aja yang Hiu ini teman-teman. Lalu kita klik Put on Sale ya. Nah, disini kita isikan aja biar cepat laku ya. Isikan aja satu Venom. Oke, kita langsung Confirm. Nah, dan kita tinggal tunggu ini sampai sukses lalu kita balik lagi ke misi ini teman-teman dan kita klik aja cek Nah, dan kalau belum berhasil itu teman-teman tinggal seperti biasa kita tunggu aja beberapa jam teman-teman. Lalu kita balik lagi ke webnya ini dan kita refresh kalau udah tercontreng misinya semua kita tinggal klik min NFT yang ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah kelar semua menjalankan misinya jangan lupa teman-teman screenshot ya. Lalu teman-teman masuk ke channel Discord-nya ini aku sertakan di deskripsi ya. Nah, lalu disini di servernya ini ya di complete test ini teman-teman ikutin aja ini yang orang-orang ini ya screenshot-an lalu address wallet Venom teman-teman ya. Nah, jadi disini teman-teman bebas aja komen smooth transaction atau apa aja teman-teman bisa kopas ya atau silahkan langsung mengisikan address wallet Venom teman-teman. Oke, biar videonya nggak panjang mungkin segitu aja video kali ini udah menurutku lumayan lengkap ya untuk menggarap misinya. Yang teman-teman butuh adalah kesabaran karena loadingnya lumayan lambat di testnet ini teman-teman. Dan nanti semoga proyek ini naga karena aku lihat-lihat juga dia masuk di Hackington itu gininya Binance itu lumayan ya ya pokoknya kayak saimbarah-saimbarahnya Binance. Nah, jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang tahu cara menghasilkan uang dari AirDrop. Jangan lupa join channel Telegram dan nggak lupa aku bilang jangan lupa bersyukur berusaha dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berbahan.